Memang udah bergulut di dunia politik kan sudah lama gitu dan itu saya bisa belajar dari dia. Dipasangkan dengan Arisa Patria di mana Pak Arisa ini kan sudah berpengalaman di politik gitu ya, sementara Mas Marcia kan baru mau terjun ke dunia politik. Kalau kenal gak pikir komentar dari netizen terkait dengan jomplangnya dua kandidat ini bagaimana? Bisa dibilang itu keberuntungan buat saya gitu. Ada banyak memang keritikan dari beberapa teman-teman juga gitu dan bahkan netizen yang seperti dengan apa yang saya udah lakukan di masa lalu saya gitu. Tapi dengan adanya Abang Arisa Patria itu bisa membuat saya bisa lebih pede lagi karena memang saya bisa belajar. Memang beliau kan sudah memang udah bergulut di dunia politik kan sudah lama gitu dan itu saya bisa belajar dari dia bagaimana caranya biar saya bisa setidaknya memang jomplang ya. Tapi saya bisa belajar biar bisa berubah, berubah, berubah dan akhirnya bisa jadi yang terbaik lah. Upaya apa yang akan dilakukan di masa lalu? Upayanya adalah ya tetap belajar dan jangan malas dalam hidup gitu. Jadi kayak misalkan memang banyak banget kritikan gitu. Apakah membuat saya jadi jatuh atau down? Ya memang itu yang harus kita alamin gitu. Memang di hidup tuh ada kritikan, ada juga pujian gitu. Dan itu bisa dibilang pujian juga bukan berarti itu jadi kayak hal yang positif juga. Tapi bisa juga ada orang yang mati karena pujian gitu. Dan itu yang gue ya bisa dibilang gue gak mau kayak gitu lah. Gue gak mau kayak nyamuk lah gitu. Mati karena tepung tangan. Jadi kayak kritikan itu bisa buat gue jadi lebih bangkit lagi dalam bisa membangun diriku jadi lebih baik. Marcel tapi kan pajunya Marcel sendiri kan menuai pro dan kontra Marcel. Seperti misalnya dari publik itu juga. Kita sebut kakak kita, kak Niki yang menyebut Marcel tuh kemarin-kemarin begini 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 begini. Kamu membenarkan atau gimana, Marcel? Saya justru terima kasih lah gitu. Bukan cuma kak Niki, saya terima kasih juga untuk mas Pandi yang bisa dibilang senior saya di stand up gitu. Kritikan itu bisa membuat saya jadi lebih baik dan jadi tamparan gitu. Dan saya mengakui itu bahwa memang saya memiliki masalah yang buruk. Dan tidak semua orang yang hidup ya kita pasti punya pilihan yang salah gitu. Tapi dari pilihan itu kalau kata Jack, teman-teman semua. Jadi Jack pernah bilang bahwa ketika kita di umur 25 sampai 30 memang kita harus memiliki banyak kesalahan. Karena dari kesalahan itu kita belajar. Dan kalau kata Bilu gitu. Iya. Ketika kita telahir miskin tapi itu bukan kesalahan kita. Tetapi ketika kita sudah dewasa dan mungkin di ampang kematian mungkin kalau kita tetap miskin itu baru salah kita. Jadi itu yang membuat diri gue bisa jadi bensin gue bisa bilang bahwa memang ya setiap orang pasti bisa akan jatuh. Tapi bagaimana caranya kita bisa bangkit. Dan saya bisa bangkit dari hal-hal gitu. Itu kritikan saya yang bisa membuat saya lebih bangkit. Cara meyakinkan orangnya gimana sebetulnya Pak Niki? Sebenarnya saya sudah lama sebenarnya tapi tidak semua kita bisa ceritakan gitu kan. Saya sudah lama digabung di sayap-sayap Partai Gerinda di Satria. Dan itu sudah saya mulai dari tahun 2018. Sudah lama ya? Sudah lama bosku. Tapi tidak saya ceritakan gitu. Sama seperti saya punya anak lah. Saya tidak ceritakan itu tiba-tiba punya anak gitu. Dan itu yang memang akhirnya ya waktu aja yang menjawab gitu. Jadi bisa dibilang sedikit banyak saya sudah belajar tentang politik ini. Dan saya siap untuk menjadi wakil wali kota nanti. Meskipun hari ini masih calon gitu kan. Tapi yang saya buktikan banyak yang bilang ini adalah bercandaan, bercandaan dan lain sebagainya. Tapi saya bisa membuktikan saya bisa berdiri di titik sekarang keluar dari kemiskinan. Karena bercandaan. Jadi itu yang bisa saya lihat. Cara meyakinkan masyarakat, khususnya masyarakat kota Tanggang Selatan gitu? Cara meyakinkannya adalah ya saya adalah mungkin satu-satunya orang mungkin yang berani untuk masuk ke konsentrasi ini gitu. Dengan keadaan yang ya orangnya susah mungkin dan memang keadaan yang masa lalu yang buruk. Dan keadaan ekonomi yang tidak seberuntung dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi saya membuktikan bahwa semua orang-orang dalam hidup gitu apapun keadaannya. Apapun bisa dibilang latar belakang sekolahnya. Yang saya punya adalah loyalitas dan juga kejujuran. Dan dari semua omongan itu tidak ada satupun yang bilang bahwa saya pernah mengambil hak orang lain. Jadi yang saya bakal bilang adalah tidak akan saya pernah mungkin spesial pun untuk mengambil APBD. Jadi itu yang saya jaga mungkin. Marcel, mau tanya dong respon dari Cesen ketika menyalungkan diri jadi Tangsel. Walaikata Tangsel seperti apa? Ya khawatir sebenarnya. Karena memang ini kolam yang baru dan memang bisa dibilang ini hal yang baru buat saya. Dan dia takut bahwa saya akan melakukan hal-hal yang mungkin bisa bikin saya lebih stres lagi dan sebagainya. Tapi akhirnya istri saya mendukung. Karena memang ya seperti orang banyak bilang ya. Jadi kita memang punya banyak masalah di luar tapi untuk datang ke rumah itu adalah pulang buat saya. Jadi akhirnya istri saya tetap mendukung saya sekarang. Gimana meyakinkan Cesen supaya Marcel ini bisa bertarung di Pilkada? Itu ranah keluarga sebenarnya tapi sebenarnya saya bisa ceritakan bahwa saya ceritain bahwa memang ini yang akan aku lakuin sayang, ini yang akan aku tata, dan ini yang akan aku rubah dari kesalahan aku yang lain. Dan akhirnya istriku percaya dan mendukung saya. Terima kasih telah menonton.